7 Sayuran Yang Harus Kamu Dihindari Jika Menderita Asam Lambung 1. Kubis Kubis seringkali dijadikan sebagai sayuran pendamping nasi. Namun, ternyata kubis bisa menjadi salah satu sayuran pemicu asam lambung. Hal ini dikarenakan kubis memiliki kandungan fruktosa tinggi gula yang dapat memicu lambung menghasilkan lebih banyak gas. Selain itu, kandungan serat dalam kubis cukup tinggi sehingga sulit dicerna oleh tubuh. Bagi penderita asam lambung, akan lebih baik jika mengonsumsi kubis dengan memasaknya terlebih dulu. 2. Sawi Sawi merupakan sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai masakan sehari-hari. Selain mudah ditemukan, sawi bisa diolah menjadi berbagai menu makanan. Namun, rupanya sawi termasuk salah satu sayuran pemicu asam lambung lho. Sama halnya dengan sayuran lain. Sawi berpotensi menghasilkan gas yang berlebih dalam lambung dan dapat menyebabkan mual bagi pengidap asam lambung. 3. Tomat Tomat merupakan sayuran yang sering digunakan sebagai campuran dalam masakan. Sayuran ini mempunyai rasa asam sehingga jika dikonsumsi berlebih bagi penderita asam lambung tidak baik. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui seberapa besar tingkat toleransi Anda terhadap tomat untuk mencegah penyakit asam lambung kambuh. 4. Seledri Seledri juga merupakan sayuran yang dapat memproduksi gas di dalam perut. Umumnya, seseorang yang mengalami asam lambung naik, kerap merasakan nyeri dan mual karena adanya produksi gas berlebih dalam lambung. Oleh sebab itu, seledri merupakan salah satu sayuran yang dilarang untuk asam lambung. 5. Daun bawang Sayuran yang dilarang untuk asam lambung selanjutnya adalah daun bawang. Daun bawang mengandung fruktan tinggi, sejenis serat yang terbuat dari molekul fruktosa. Tubuh manusia kekurangan enzim untuk memecah fruktan, jadi tubuh tidak dapat mencernanya sepenuhnya. Pencernaan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti gas, kembung, sendawa, dan naiknya asam lambung. 6. Lobak Sayuran umbi-umbian ini memiliki banyak nutrisi bagi kesehatan. Sayangnya, lobak juga kaya serat larut, yang tidak terurai hingga mencapai usus kecil dan juga bisa menyebabkan gas dan memicu terjadinya asam lambung. 7. Brokoli Brokoli adalah salah satu sayuran yang disukai banyak orang karena kaya akan nutrisi penting bagi tubuh. Namun, bagi yang menderita asam lambung, sebaiknya mengonsumsi tidak berlebihan. Hal ini disebabkan oleh kandungan gula raffinosa yang terdapat dalam brokoli dapat menyebabkan perut kembung. Hindari memasak brokoli menggunakan makanan tinggi lemak seperti keju atau susu. Itulah beberapa daftar lengkap sayuran yang harus dihindari bagi penderita asam lambung. Memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi dapat membantu Anda untuk menghindari gejala asam lambung. Pola makan tepat, istirahat cukup, hindari stres dan berolahraga akan membuat tubuh sehat.